Terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya bagaimana pertembangannya, kita simak bersama Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu saya bersilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Kostok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati. Teman-teman dari Media Masa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang pertembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi ulang pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015-2020. Surat Perintah Penyidikan adalah koordinasi antar Kementerian. Tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015. Telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami kuklus gula. Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTN memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKAP. Sesuai dengan keputusan mentah di perdagangan dan industrian nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah PUFN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan intansi terkait serta tanpa adanya resumendasi dari kementerian-kementerian sudah mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menku Perekonomian yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton dalam rangka stabilasi harga gula dan pemenuhan cetok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Perusahaan Perdagangan Indonesia memerintahkan stok senior manager bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula padahal dalam rangka pemenuhan cetok dan standisi harga seharusnya diipor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan kebutuhan hanya BUMN bahwa ke delapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebenarnya ijim industrinya adalah produsen gula kristal lapinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi setelah ke delapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih selanjutnya PT BPI seolah-olah membeli gula tersebut padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta yaitu delapan perusahaan tersebut ke pasaran atau kemasyarakat melalui dibutor yang terapeliasi dengannya dengan harga Rp16.000 per kilogram yaitu harga yang lebih tinggi dari HIT saat itu Rp13.000 dan tidak dilakukan operasi pasar bahwa dari pengadaan dan penjualan yang telah diolah menjadi gula kristal putih tersebut PT BPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang pengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105.000 sebesar Rp105.000 per kilogram bawah kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan-perusahaan yang berlaku negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400.000.000.000 bahwa selanjutnya pada hari ini selasa 29 Oktober 2024 penyidik pada jasa agung muda tidak pidana khusus ke jasa agung rp1.000.000.000.000.000.000.000.000 saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tidak pidana korupsi ada pun kedua tersangka tersebut adalah satu TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan kurang penetapan tersangka nomor 3 garis dasar 60 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang kedua tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015 2016 berdasarkan Surat Perintah Pertama Tersangka nomor 3 garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap penua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan untuk tersangka TTL di Rutan Salimba cabang kejaksaan negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka TS ditahan di Rutan Salimba cabang kejaksaan agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024 para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Juntuh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 Juntuh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun tahun 1999 tentang perundangan tidak benar korupsi Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHB demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya saya akhiri wabilah hitamir wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Direktur Penyidikan Rekan-Rekan Media itu keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan saya kira sangat lengkap ya kalau ada hal-hal yang ingin didalami barangkali ada 1-2 pertanyaan silahkan dan sebelumnya kami informasikan bahwa nanti kita turun secara beraturan saja dan barangkali kedua tersangka akan diturunkan setelah kita semua sudah menunggu di bawah saya kira begitu ada pertanyaan cukup Pak penegasanannya untuk peran dari mana Pak peran dari Raja dari Raja untuk peran dari Menegang 2015-2014 Pak TL itu seperti sedang mana Pak silahkan Pak penegasan terhadap peran dari TTL ya jadi sudah jelas semua saya rasa tadi sudah juga jelas ya bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mengimport gula kristal menjadi gula yang kemudian diolak menjadi gula metal putih dalam rangka stabilitasi harga gula dimasyarakat karena pada saat itu gula langka harga melakukan tinggi padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebetulan dalam negeri dalam rangka stabilan jaga adalah BUMN yang disunjuk oleh Menteri Perdagangan itu pun adalah seharusnya gula kristal putih bukan gula kristal mentah sudah jelas ada yang lain cukup oke karena tidak ada lagi saya kira kami sampaikan terima kasih baik untuk tersangka lain ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan artinya tidak menurut kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tidak pidana korupsi ya satu lagi jil alkan dari media Indonesia ini untuk penegasan aja Pak dari kapan terhidik sudah menyitip kasus ini mungkin dalam hikuman bulan atau di tahun tahun sudah mendalami kasus ini dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi dibalik penyidikan ini dan penatapan tersangka TKL ini bagaimana sikap didanggung respon terima kasih baik terima kasih pertanyaan yang sangat bagus bahwa penyidik bekerja berdasarkan kelas itu yang perlu dikatakan bawah tidak terkecuali siapapun pelakunya ketika ditemukan bukti yang cukup maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan supaya tersangka saya ulangi tidak memilih atau memilah siapa pelakunya sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup ini Pak Adi penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama sejak Oktober 2023 jadi kalau dihitung mungkin satu tahun dengan jumlah saksi sekitar 90 tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana kita juga minta penghitungan perubian uang negara juga memerlukan ahli sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa bukan perkara yang sederhana ya cukup ya satu lagi Pak ya satu lagi Pak mengenai barang Pak 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 saya Thomas padari kumpara mahu menambahkan pertanyaan yang tadi itu penyidikannya Pak kalau penyidikannya itu mulanya kita kita sudah tahap penyidikan setahun artinya kalau penyidikan ya sebelum itu saya tidak punya data ini mulai kapan tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam uang soal barang buktinya kan kerugiannya sampai 400 miliar ini barang bukti yang udah dipegang sama penyidik ini apa aja Pak kalau boleh tentu kalau barang buktinya gula tidak-tidak ya karena gula kan sudah beredar di masyarakat apalagi tahun 2015 ya bukti yang telah kita dapat satu catatan dokumen keterangan saksi ya keterangan ahli itu bukti kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan ya transaksi-transaksi keuangan ini sudah kita dapat semuanya siapa yang melakukan apa isinya penyidik sudah mengatau semua baik saya kira demikian ya perkarakan media sekalian kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini dan kami sangat bersyukur perkarakan media terus melakukan dukungan support dan ini bagian dari support masyarakat dan kami terus mengharapkan dukungan supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik saya kira demikian mohon maaf kalau ada kekurangan bila itu bikau itaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih